Kisah Terdakwa Pemerkosa 13 Santriwati, Heri Wirawan, dituntut hukuman mati oleh jasa penuntut umum di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tuntutan hukuman mati diberikan karena tindakan asusila terdakwa dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa. Kepala Kejati Jawa Barat, ASEP Mulyana, menyatakan tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa merupakan bukti dan komitmen kejaksaan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan seksual. Menurutnya, pertimbangan hukuman mati itu diberikan karena kejahatan terdakwa dilakukan kepada anak asuhnya ketika ia memiliki kedudukan atau kuasa sebagai pemilik pondok pesantren. Terdakwa juga dinilai menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk melancarkan aksinya. Selain hukuman mati, terdakwa juga dituntut hukuman tambahan berupa kebirikimia dan denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar restitusi kepada para korban sebesar 331 juta rupiah. Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pindah tambahan berupa pengumuman identitas. Jaga tindakan sederhana kota disebarkan melalui pengumuman hakim dan hukuman tambahan berupa tindakan kebirikimia. Kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pindah denda sebesar 500 juta rupiah. Subsider selama satu tahun kurungan dan kemudian memwajibkan pada terdakwa untuk melayar restitusi pada nanak korban yang total keseluruhan sebesar 331.527.186 rupiah. Kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Nyatim Biatu Manur Huda, Parakan Saat, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Manur Huda Kompek Bagasatwa, dan kemudian merampas hata kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, Pondok Pesantren, dan aset terkaya terdakwa lainnya, baik yang sudah dicita, maupun yang belum dicita, untuk dilelang. Dan hasilnya serahkan kepada negara, sekiu, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah, anak-anak, plus bayi-bayinya, dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Kami juga meminta pada hakim untuk merampas barang bukti, berupa sepeda motor, milik terdakwa, ihamamio, warna hitam, untuk lakukan pelawangan. Dan hasilnya diserahkan kepada negara, sekiu, pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk dibunakan untuk biaya sekolah, dan kebelangsungan hidup korban dan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!